Seperti apa penanganan aksi teror bakar kendaraan di Semarang dan Kendal Jawa Tengah ini dan apa langkah yang akan dilakukan oleh Pemprov? Sudah bersama kami, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dari Semarang, Jawa Tengah. Mas Ganjar, selamat sore mas. Ya, selamat sore. Mas Ganjar, sudahkah Anda tahu siapa dan juga apa motif dibalik pembakaran sampai dengan 15 kendaraan bermotor ini? Ya, sampai dengan tadi sore saya dilapori jumlahnya sudah mencapai 18. Kalau kita melihat motifnya, sampai hari ini belum ada yang tahu motifnya. Tapi kami sudah berkoordinasi dengan kepolisian, dengan Pak Kapolda, dengan Pak Pangdam. Kita terus mencari, kita terus mengidentifikasi dan memang nampak-nampaknya polanya belum bisa kita ikuti. Yang pertama adalah mereka menggunakan pola yang sangat ajak. Yang kedua, dia tidak meninggalkan apapun. Relatif jejaknya sangat bersih. Maka saya menduga ini orangnya memang cukup dilatih, cukup terlatih begitu. Kalau misalnya dugaan Anda ini adalah orang yang terlatih, ini artinya by design dan jangan-jangan ada yang ingin mengganggu Jawa Tengah, Mas? Kalau kita melihat sehari, dua hari atau beberapa minggu ini, di Jawa Tengah tidak ada kejadian yang luar biasa yang mendorong orang untuk marah semarah-marahnya sampai sembakar. Saya juga tidak mendapatkan informasi adanya pertentangan antar kelompok. Kita juga sudah mendapatkan laporan bahwa para korban ini bukan punya masing-masing piutang atau benturan antar kelompok, relatif tidak. Maka semua orangnya sangat ajak dan kemudian ini motifnya sampai ini belum terbaca. Saya hanya mencoba mengingatkan saja melalui Metro TV ini agar jangan ganggu Jawa Tengah, jangan ganggu Indonesia. Apalagi dalam masa masyarakat sedang merayakan jelang pesta demokrasi. Sehingga ini akan menjadi gangguan-gangguan yang tentu tidak menyenangkan kita semua dan ada kerugian harta. Adakah kecurigaan Anda, Mas, ini ada hubungannya dengan pemilu? Ya, kalau saya melihat beberapa hari ini kok tidak ada kejadian luar biasa, maka kami harus membuat analisa-analisa. Nah, analisis kami tentu mengarah pada situasi, uang tidak ada apa-apa kok tiba-tiba ada kejadian seperti ini. Bentuk apakah ini bentuk-bentuk teror, bentuk-bentuk gangguan, keamanan, di mana masyarakat Jawa Tengah itu terkena sangat seduk, sangat adem, iklimnya kondusif. Saya mengalami pilihan gubernur saja, pemilihan Bupati Wali Kota Serentak kemarin itu, kita sejuk-sejuk saja kok, tidak ada kejadian yang seperti ini. Maka saya melihat kepada kejadian ini, nampak-nampaknya, tolong para pengganggu, Anda saya peringatkan mulai malam ini, kita akan kejar dan saya akan minta tanggung jawabnya secara penuh dan saya meminta kepada aparat pendekat hukum untuk tidak ragu. Oke, Kapolres Tabe Semarang sudah mengatakan, menargetkan bahwa ini akan diselesaikan, pengusutan akan dilakukan dan juga selesai satu minggu ke depan, tapi mungkin kami boleh diberi informasi langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh Pemprov dan juga kepolisian setempat. Koordinasi kami dengan Forkombimda dan Kabupaten Kota adalah, sama dengan apa yang dilakukan oleh Kapolres Tabe Semarang Pak Abi tadi, bahwa kita sistem penamanan penamanan, keamanan sosial yang dimiliki oleh masyarakat, kita gerakkan kembali. Kita menyampaikan melalui media sosial dan pengumuman-pengumuman, ada nomor telepon yang bisa dihubungi, terutama yang dari kepolisian, dan kemudian kita meminta partisipasi aktif, agar ketika melihat sesuatu yang mencurigakan, kepada kami. Saya juga mendengar, dari apalagi keamanan, juga personilnya disebar sekarang, ditambah, untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Saya harap masyarakat tenang, karena kami bekerja terus-menerus. Pak Gubernur, pertanyaan terakhir saya untuk Anda, apa himbawan Anda untuk masyarakat Jawa Tengah di tengah kejadian ini? Ada nomor teleponnya. Umumkan, agar kalau ada sesuatu yang dilihat mencurigakan, apalagi polanya sama mereka pun jangan naik kendaraan bermotor, tolong yang begini-begini masuk di kampung-kampung, dipotong, direkam, laporkan kepada kami. Bantu kami untuk mengindikasi mereka-mereka yang berbuat juga. Baik, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar, Pranowo. Terima kasih sekali lagi Mas Ganjar atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.